Intro This band is called Social Distortion They're from Fullerton, California Social Distortion dibentuk pada tahun 1978 oleh Mike Nees yang terinspirasi oleh Sex Pistol dan banyak band punk Inggris lainnya serta band Rolling Stone selain Nees pada gitar dan Casey Royer pada drum Anggota awal termasuk Mark Gerrard pada bass dan mantan pemain bola basket Cal State Fullerton Corpin pada vokal Gerrard digantikan oleh Rick Agnew Tentang asal-usul nama band, Royer bercerita Mike berusia 15 tahun dan mencoba bermain gitar tetapi dia tidak bisa Social Distortion dinamai untuk pedal distorsi saya yang saya berikan kepada Mike untuk dimainkan karena saat itu dia sedang dalam keadaan kondisi tidak baik Intro Musik awal mereka disusun oleh Mike Nees dengan lirik oleh Royer dan kadang-kadang Corvin dan banyak lagu dihentikan setelah hanya beberapa pertunjukan Setelah Corvin pergi pada musim gugur 1979 untuk menghadir sekolah pasca sarjana di Bob Jones University Nees merekrut teman sekolah menengahnya Dennis Daniel untuk bergabung dengan band pada gitar meskipun Daniel belum pernah memainkan alat musik sebelumnya Sebelum bergabung dengan Adol Sen pada tahun 1980 Royal dan Agnew bermain dengan Garrett di sebuah band terpisah bernama Social Distortion yang terdiri dari Royal dan Garrett pada bass Ricky Agnew pada drum Frankie Agnew dan Tim Mark pada gitar Tunjukkan nyata pertama band ini pada awal 1979 di klub malam Chico's Nest di Placentia Avenue di Costa Mesa, California Mike dan Dennis tetap menjadi satu-satunya anggota selama dua dekade berikutnya dengan anggota bass dan drum berganti setiap beberapa tahun Lagu Adol Sen, Kids of the Black Hole dan lagu Social Distortion, The Play Fan mencatat periode sejarah band ini Single pertamanya main liner dan play fan yang menampilkan nais pada gitar dan vokal Dennis pada bass dan Garrett pada drum di rilis pada tahun 1981 di Postboy, label yang bertanggung jawab untuk merilis single dan album pertama dari banyak OC band punk Rodney Bringenheimer dari Krok FM bertanggung jawab atas sebagian besar permainan radio di Orange County, California yang diterima punk di awal tahun 1980 dan menyukai Social Distortion Merilis Singles 1945 di album kompilasi tahun 1981 Rodney on Rock, Blood on the Rock pada tahun 1983 dan The Best of Rodney di tahun 1989 Pada tahun 1982, Mike Nash, Daniel Brand, Brand Lailies dan Derek O'Brien memulai tur internasional pertama mereka di Amerika dan Kanada dengan sesama band Yacht Brigade Sebuah perjalanan yang dicatat dalam lokumentari Another State of Mind yang dirilis hingga 1984 Sekembalinya dari tour Another State of Mind di tahun 1982 mereka merekam album debut mereka Mommy's Little Monster Album ini dirilis di awal tahun 1983 dengan label mereka sendiri The Thin Floor Records Mommy's Little Monster menyertakan judul lagu serta lagu yang tour sebelumnya diberi nama Another State of Mind dan ini adalah album yang mendapatkan nama national band di lingkaran punk Akibat kebiasaan nakoba Nes yang semakin meningkat dan masalah dengan hukum, Social Distortion sempat terhenti sebentar pada tahun 1985 Selama itu, Nes keluar masuk berbagai pusat rehabilitasi dan penjara Band terbentuk kembali di tahun 1986 setelah Nes menyelesaikan program rehabilitasi narkoba Mereka merilis album keduanya Prison Bound dua tahun kemudian di tahun 1988 Lebih dari lima tahun setelah debut mereka, album ini menyertakan pendatang baru John Mowler pada bass dan Christopher Risch pada drum Meskipun Prison Bound tidak pernah masuk tanggal lagu di Billboard, lagu utama tersebut masih diputar secara ekstensif di stasiun radio Los Angeles, Krok FM Perubahan gaya penting terjadi di Prison Bound yang mengambil nuansa country atau western tertentu dan menandai awal masuknya band ke dalam gaya yang terkadang disebut Kaupang Legenda country Johnny Cash dan gaya Hongky Tong Rolling Stone menjadi pengaruh yang lebih menonjol pada musik Social Distortion saat ini Ada referensi Johnny Cash dan The Stone di lagu Prison Bound dan On My Nerves Band ini secara konsisten menggunakan kerangkat tengkorak yang membanggar rokok dan gelas martini sebagai logo mereka Ini sering ditampilkan dalam pertunjukan serta sampul album Logo itu berasal dari U, sebuah undangan ke pesta malam tahun baru yang dirancang oleh seorang teman Nes Terima kasih telah menonton!